Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan dihormati ketuk kebanggaan kita sekalian Mas Ahai Alhamdulillah hari ini Saya Agung Bibi Satursa Bota DPRNI Praksi Partai Demokrat Bota Bandung Bota Sipahi Berlaporkan bahwa Kegiatan hari ini adalah Kita jaring aspirasi Dengan Komunitas Kojek di Ujung Berung Yang diketuai oleh Bang Badui Yang sebelah kanan saya Dan saya didampingi oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung Kang Tengtang Dan pada hari ini juga Ada kunjungan dari Adik-adik mahasiswa visipol UI Dari jurusan imun politik Yang ingin melihat secara langsung Kegiatan anggota DPR di Dapil Jadi Mereka kemarin Sudah mendapatkan Saya sudah memberikan Memberikan Buliah tamu Untuk kegiatan DPR Sekarang mereka Kami ajak Saya mengundang mereka ke Dapil Untuk melihat secara langsung Karena jangan sampai nanti Mereka hanya Mengira Anggota DPR hanya bekerja di kantor saja Tetapi banyak kegiatan-kegiatan Yang kita lakukan Di luar kantor Termasuk di daerah pemilihan Setelah ini kami akan meninjau Pelaksanaan program PSPS Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Yang kami usulkan Di 2020 Yang lalu Turun Hari ini Di Kelurahan Pasir Biru Mudah-mudahan Itu menjadi Berkah dan manfaat Dari kita dan masyarakat Di Pasir Biru Saya kira Itu yang dapat Kami sampaikan Kami mohon Arah Anda Petunjuk Selanjutnya Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Dan salam sejahtera Untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Marilah kita memanjatkan Uji syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Hari ini Kita semua Masih diberikan Kesehatan Dan juga kebersamaan Dalam Sebuah acara Yang insya Allah Membawa Keberkahan Dan kebaikan Untuk kita semua Yang saya hormati Dan banggakan Kang Agung Budi Santoso Salah satu Kader terbaik Partai Demokrat Yang saat ini Mengemban amanah Sebagai Anggota DPR RI Sebagai Wakil Rakyat Merepresentasi Merepresentasi Masyarakat Yang ada Di Dapil Jabar 1 Berarti Meliputi Kota Bandung Dan Kota Cimahi Terima kasih Kang ABS Atas inisiatif Atas inisiatif Dan kepeduliannya Bukan hanya hari ini Tetapi saya ikuti terus Setiap saat Kang ABS Tidak hanya Tadi disampaikan Berkantor di Senayan Tentu banyak hal Yang harus menjadi Prioritas Isu-isu Kebangsaan Lainnya Tetapi selalu Berupaya Untuk turun Kelapangan Dan Memberikan Perhatian Termasuk Solusi Untuk Masyarakat Di sekitar Kota Bandung Maupun Kota Cimahi Saya juga Menyapa Dan mengucapkan Terima kasih Kepada Ketua DPC Kota Bandung Kang Entang Suryaman Beserta Jajaran Pengurus Serta Seluruh Kader Yang ada Di Kota Bandung Tentu Pada Kesempatan Yang baik Ini pula Saya Tenang Sekali Bisa Menyapa Walaupun Secara Virtual Sebenarnya Sudah Kangen Rindu Untuk Bisa Datang Kembali Ke Kota Bandung Kota Spesial Yang Selalu Menyimpan Kenangan Bagi Saya Dan Keluarga Tentu Dengan Menyapa Virtual Ini Saya Berharap Bisa Menyamu Silaturahim Dengan Warga Kota Bandung Dan Spesial Tadi Disampaikan Oleh Kang ABS Ada Adik-adik Mahasiswa Mahasiswi Dari Universitas Indonesia Betul Ya Apa Kabar Semuanya Sehat Ya Ada Sepuluh Orang Oke Ini Mahasiswa Tingkat Berapa Tingkat 7 Tingkat 7 Oke Oke Visipol Ya Halo Semester 7 Semester 7 Dari Visipol Oke Terima kasih Adik-adik Mahasiswa Mahasiswi Dari UI Yang Berkenan Bergabung Dengan Kegiatan Partai Demokrat Kemarin Atau Dua hari Yang lalu Tepatnya Pada Tanggal 9 September Partai Demokrat Memperingati Dua Dekade Sejak Didirikannya Pada Tahun 2001 Alhamdulillah Berjalan Dengan Lancar Dan Semangat Atau Tema Besar Yang Kami Usung Dalam Memperingati 20 Tahun Partai Demokrat Tersebut Adalah Demokrat Berkoalisi Dengan Rakyat Ini Merupakan Manifestasi Dari Semangat Didirikannya Partai Demokrat 20 Tahun Yang Lalu Dimana Kita Ingin Hadir Menjadi Salah Satu Elemen Bangsa Menjadi Pilar Demokrasi Yang Juga Selalu Mengusung Dan Memperjuangkan Program Program Yang Pro Rakyat Tidak Ingin Hanya Menjadi Jargon Kami Ingin Benar-benar Membuktikan Bahwa Setiap Saat Partai Demokrat Dalam Segala Situasi Berupaya Untuk Lebih Dekat Dengan Masyarakat Di Sekitar Kita Terutama Saat Ini Di Masa Pandemi COVID-19 Kita Tahu Masih Mengancam Kesehatan Masyarakat Dan Tekanan Serta Permasalahan Ekonomi Yang Ditimbulkan Akibat Pandemi Ini Juga Berkepanjangan Dan Menyisakan Banyak Sekali Ketidakpastian Misalnya Para Pelaku UMKM Beberapa Bulan Yang Lalu Saya Sempat Berkunjung Kedap Pilih Kampai ABS Di Kota Cimahi Menyapa Para Pelaku UMKM Juga Komunitas Buruh Serikat Buruh Yang Sangat Terdampak Pandemi COVID-19 Ini Padahal Kita Tahu UMKM Itu Merupakan Rumah Bagi 90% Tenaga Kerja Di Indonesia Jumlahnya Besar Jadi Berkontribusi Secara Signifikan Terhadap Ekonomi Rakyat Tetapi Sekali Lagi Di Masa Pandemi Ini Justru UMKM Yang Sangat Terpukul Dari Sisi Penjualannya Mengapa Karena Daya Beli Masyarakat Yang Lesu Konsumsi Rumah Tangga Juga Belum Pulih Ditambah Dengan Kebijakan Pembatasan Sosial Yang Kita Tahu Juga Akhirnya Sangat Berdampak Pada UMKM Kita Oleh Karena Itu Partai Demokrat Harus Lalu Hadir Untuk Bisa Memberikan Perhatian Bantuan Dan Pendampingan Kepada Masyarakat Khususnya Para Pelaku UMKM Tadi Kemudian Semua Gerakan Yang Kita Lakukan Sejak Awal COVID Tahun Lalu Alhamdulillah Bisa Dilanjutkan Di Bulan Bakti Partai Demokrat Dalam Rangka Memperingati Dua Dekade Demokrat Kemarin Dan Masih Berlangsung Sampai Dengan Akhir September Nanti Di Antaranya Ada Kegiatan Vaksinasi Kemudian Juga Pembagian Sembako Seperti yang Dilakukan oleh Kang ABS Dan Teman-teman Lainnya Termasuk Juga Bantuan Kepada Komunitas Ojek Pangkalan Tadi Sudah Hadir Juga Bersama Kita Dan Ada Kegiatan Bedah Rumah Di Daerah Pesanggerahan Dan Pasir Biru Mudah-mudahan Semua Rangkaian Kegiatan Ini Bisa Mengurangi Beban Masyarakat Walaupun Mungkin Jumlahnya Tidak Sebanyak Yang Diharapkan Tetapi Atas Kepedulian Dan Niat Tulus Dari Seluruh Kandar Partai Demokrat Saya Atas Nama Pimpinan Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar-besarnya Adik-adik Masih Bisa Melihat Bahwa Inilah Kegiatan Partai Demokrat Jadi Bukan selalu Kegiatan Politik Itu Yang serba Dengan Kekisruhan Yang sering Dipertontonkan Di Media Selalu Seolah Seolah-olah Hanya Dihadap-hadapkan Antara Kepentingan Satu Partai Dengan Partai Lain Antara Satu Politisi Dengan Politisi Lain Tetapi Sebenarnya Banyak Hal Positif Yang Bisa Dilakukan Oleh Para Politisi Dan Dengan Demikian Saya Juga Mengajak Generasi Muda Indonesia Para Mahasiswa Untuk Terus Peduli Dan Bahkan Bisa Berpartisipasi Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia Mengapa? Karena Segala Sesuatunya Diawali Dan Diakhiri Melalui Proses Politik Baik Itu Di Tingkat Eksekutif Maupun Legislatif Semua Memiliki Peran Yang Penting Dan Kami Dari Partai Politik Memiliki Kewajiban Moral Untuk Menyiapkan Kader-kader Terbaik Yang Pada Akhirnya Siap Untuk Menjadi Pemimpin Pemimpin Baik Pemimpin Di Tingkat Nasional Maupun Pemimpin Di Tingkat Daerah Termasuk Para Wakil Rakyat Baik Di DPR RI Maupun DPRD Provinsi Serta Kabupaten Dan Kota Semua itu Harus Dipersiapkan Dengan Baik Politisi Harus Memiliki Kapasitas Intelektualitas Tapi Juga Integritas Karena Pada Akhirnya Kita Harus Melayani Atau Siap Melayani Masyarakat Dimana Kita Berada Itulah Kontribusi Yang Bisa Diberikan Oleh Partai Politik Kami Mohon Dua Restu Dari Semua Partai Demokrat Kedepan Bisa Semakin Baik Bisa Semakin Berkini Berkini Dan Bisa Semakin Dekat Mencintai Dan Juga Dicintai Oleh Rakyat Saya Pikir Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Terima Kasih Dan Penghargaan Setinggi-tingginya Kepada Kang ABS Dan Seluruh Kader Partai Demokrat Yang Ada Di Dapil Jabar 1 Semoga Tidak Lama Saya Bisa Kembali Turun Kelapangan Dan Menyapa Secara Langsung Masyarakat Kita Begitu Kang ABS Yang Bisa Sampaikan Mungkin Ada Sampaikan Lagi Silahkan Terima Kasih Arahannya Dan Kami Memadomi Apa Yang Disampaikan Ketum Kami Selaku Anggota DPR Raky Dan Kami Tidak Lanjuti Dengan Kegiatan Dilapakan Besalah Dengan Bimbingan Ketum Dan Kerja Keras Kita Semua Kita Kementerian Bisa Masa Masa Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat siang Selamat bertemu Remat Media Kebetulan Saya Kan Kim Dari Jekarnan Mungkin Kali ini Adarino Dari Tuhan Yang Lakuasa Bisa Bersambung Tata Kupa Walaupun Dari Jauh Dari Kampanya Gimana Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Kang Rumah Adam Alhamdulillah Adam Bang Kang Hai Salam Bapak SPS Sekeluarga Dari Opa Ojek Pakal Ujung Berlung Ya Ya Sampaikan Makasih Kang Ya Mungkin Kami Sementara Badan Ojek Dan Mengharapkan Langkah Kedepan Barangkali Tinggal Hitung Tahun Pak Menjelang 2004 2008 2008 2008 Maaf Pak Hai Ya Maaf sekali Yang pertama Saya menanyakan Dan lagi Pesan Sampai Hari ini Baru Bertata Buka Lewat Media Satu saat Kalau pergi Kejimahi Jangan Lupa Mampir Di Pangkalan Ojek Dan Ya Pak Terkenal Semua Terhadapan Tata Buka Oh Mohon Saya Lupa Sebentar Pak Hai Nama Saya Surya Surya Tapi Kebetulan Bukan Orang Jawa Asli Orang Ojung Burung Harusnya Surya Atau Harusnya Itu Dari KTNN Mungkin Sudah Dari Sananya Pak Yang Kedua Selamat Pertama Salam 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 Sayang Dari Jauh Selamat Berulang Tahun Yang ke-20 Mudah-mudahan Para staffnya Jajarannya Dari atas Sampai bawah Sehat semua Makasih Terima kasih Yang keduanya Terima kasih Atas Bantosnya Tapi Habis Gimana Katanya Belum Kebagian Semua Karena Disini Ada 334 Anggota Langsung Laporkan Ke Kang ABS Kang ABS Sampai Mungkin Selanjutnya Tidak Lupa Kami Ucapan Juga Kepada Para Staff Kebetulan Kang Teng Tetangga Sebelah Alhamdulillah Yaitu Salah Satunya Harapan Kedepannya Tidak ada Bukan Mengharapkan Apapun Jenis Yang positif Tentang Kebijakan Dari Pemerintah Untuk Warga Warga Kecil Kaya Kami Kali Ini Pahal Permintaannya Sudah Hanya Pak Ya Ekonomi Terutama Pak Ya Ekonomi Jangan Sampai Harta Apa Kanal Pangan Terlalu Mahal Apalagi Sekarang Anak Sekolah Diliburkan Pemerintah Yang Kena PHK Akhirnya Untung Masih Bisa Wajek Pak Walaupun Penumpang Itu Hanya Pak Itu Mungkin Dari Saya Insyaallah 2024 Saya Dukung Apalagi Pak Hai Oke Semua Dikit Pak Hai Bisa Pancun Boleh 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 Pancun Ujung Gerung Terima kasih Jawa Barat Terima Makasih 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 Sekali Insyaallah Kita Terus Memperjuangkan Tadi Untuk Membantu Masyarakat Ekonomi Rakyat Banyak Yang Saat Ini Memang Di PHK Dirumahkan Kemudian Juga Tentunya Sangat Berdampak Pada Penghasilan Dan Pendapatan Keluarga Sabar Tegar Kita Terus Berjuang Bersama Sesuai Dengan Semboyan Kita Bersama Kita Kuat Bersatu Kita Bangkit Mudah Mudah Bisa Kita Segera Keluar Dari Krisis Ini Dan Kembali Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Begitu Mabes Siang Atau Siang Siang Mungkin Kita Terima kasih Kita Sehat Walaupun Online Mungkin Kalau dari Mahasiswa Terima kasih Atas Kesempatannya Selama Ini Kita Belajar Dari Kelas Cara Teori Dan Ini Mungkin Pertama Kalinya Mungkin Dari Beberapa Dari Kami Datang Langsung Melihat Bagaimana Warga Yang Sebelumnya Kami Belajar Dari Berita Sekarang Kami Melihat Langsung Ya Pak Mungkin Itu Dari Kami Terima Kasih Atas Kesempatannya Dan Semoga Mungkin Sebagai Mahasiswa Kita Cuma Bisa Berpesan Apapun Yang Dilakukan Semoga Semoga Lebih Kebaikan Indonesia Oke Terima Kasih Saya Berpesan Kepada Derek Masiswa Politik Terlalu Penting Untuk Diserahkan Kepada Mereka Yang Tidak Memiliki Kapasitas Dan Integritas Karena Kita Tahu Negara Ini Adalah Negara Besar Negara Majemuk Yang Begitu Kompleks Dan Memiliki Berbagai Tantangan Tapi Juga Peluang Tersendiri Kita Punya Cita-cita Besar Cita-cita Lintas Generasi Agar Indonesia Maju Indonesia Emas Di tahun 2045 Di abad 21 ini Oleh karena Itu Generasi Muda Indonesia Harus Benar-benar Memiliki Keingin Tahuan Dan Juga Keinginan Untuk Terus Berpartisipasi Dalam Kehidupan Politik Kalau Yang Baik-baik Yang Hebat-hebat Yang Pintar-pintar Menjauhi Politik Jangan Salahkan Jangan Juga Kita Menyesal Jika Kemudian Politik Dan Negara Ini Dikuasai Oleh mereka Yang Tidak Baik Yang Tidak Punya Kapasitas Dan Tidak Punya Integritas Apalagi Yang Jahat Oleh karena Itu Kita Yang Memiliki Keterpanggilan Teman-teman Sudah Memilih Jalur Visipol Misalnya Tentu Tidak Harus Menjadi Politisi Yang Benar-benar Terjun Langsung Secara Praktis Masuk Kedalam Partai Politik Tetapi Ini Semua Harus Kita Pikirkan Bersama Pada Akhirnya Kita Ingin Membangun Generasi Bangsa Yang Siap Untuk Melanjutkan Estafet Kepemimpinan Adik-adik Usianya Mungkin Sekarang 18 19 20 Tahun 20 Tahun Kemudian Atau 21 Kemudian Kalau Kita 24 Tahun Kemudian Kalau Kita Berharap Indonesia Mas 2045 Berarti Adik-adik Seusia Saya Sekarang Pada Akhirnya Adik-adik Yang 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 Memimpin Kita Semua Yang Mengawaki Indonesia Jadi Bersiaplah Untuk Menjemput Peluang Dan Tantangan Zaman Tersebut Itu Saja Pesan Dari Saya Terakhir Kang ABS Terima Kasih Sekali Lagi Setelah Ini Saya Akan Melanjutkan Kegiatan Saya Mohon Diri Sampai Ketemu Di Waktu Yang Lain Terima Kasih Atas Perhatian Salam Untuk Keluarga Salam Untuk Masyarakat Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 menikmati